Saya memang cari-cari ini sudah sejak lama, saya pernah ke Jakarta, cuma saya dilihat di Jakarta juga nggak cocok waktu itu. Kurang cocok ya? Akhirnya saya ya cari-mencari akhirnya di Darmos ini saya ketemunya. Alhamdulillah cocok ya Pak, langsung ada kebetulan ready juga, jadi nggak lama-lama. Unitnya, upgrade-nya memang ini yang saya cari, lalu untuk harga memang untuk harga ini ya guys, itu bervariasi, tinggal mengukur kantong kita masing-masing. Wih senada nih Pak bajunya, emang dari sana ya? Iya, keinginan. Oke guys, selamat pagi, selamat datang di channel Pak Nala, di video kali ini kita bakal review unit ini tahun 2014 ya, dengan customer-nya langsung. Dengan siapa ini Pak? Fahrul Hariyadi. Pak Fahrul Hariyadi, dari mana Pak? Dari Ponorogo, Jawa Timur. Ponorogo, Jawa Timur guys, jadi beliau datang hari ini, datangnya dari hari Sabtu ya? Hari Jumat. Oh hari Jumat, jadi beliau datang dari Ponorogo hari Jumat untuk lihat unitnya, terus tertarik dengan unit ini. Gimana nih Pak, menurut Bapak untuk unitnya? Kalau unitnya, upgrade-nya memang ini yang saya cari, lalu untuk harga memang untuk harga ini ya guys, itu bervariasi, tinggal mengukur kantong kita masing-masing. Ya, ini semuanya sudah di-upgrade, cuma untuk yang ini nih, ini mau disayasamakan ke kuning nggak ada ini. Jadi memang Bapak ini ngambil unitnya yang sudah ready, upgrade-nya ya, jadi nggak nunggu lama Pak. Karena biasanya kita proses itu bisa sampai 2 minggu, sampai 1 bulanan lebih lah. Gitu ya. Karena ini sudah full, pakai body kit juga, upgrade-nya. Dan alhamdulillah sudah ready dan bisa langsung dibawa pulang ya Pak. Ya. Sebenarnya hari Sabtu kemarin itu rencana mau diambil sama Bapaknya ya Pak, cuman berkendala sama virtual account gitu, kena batas unit. Jadi kalau misalnya pembelian di kita itu memang harus pakai virtual account Pak, gitu, atau sama perusahaan. Jadi memang aman ya untuk transaksinya, gitu. Oke Pak, kita review dulu unitnya ya Pak. Baik, ya. Kita, Bapak-bapak teman-teman temenin aja di sini ya. Oke, untuk bagian depan di sini kita sudah tampilannya seperti ini. Untuk list-nya sudah pakai yang karbon di sini dan logo Toyota-nya ini ada aksen doff-nya. Biasanya warnanya krum, putih, gitu ya. Terus juga untuk headlamp-nya di sini sudah pakai Pro-G-nya Al-Nuvios Pak. Untuk headlamp-nya. Ya. Terus juga dudukan 4 nomor di sini sudah terpasang dan ada towing hook yang warna merah. Memang request-nya Bapak kemarin maunya warna kuning ya Pak? Iya, karena memang ready-nya warna merah sih Pak, gitu. Nah, untuk bagian bawah sini, bagian depan sudah terpasang yang Pro-G, apa, fog lamp yang Pro-G, guys. Gitu, nanti ini juga ada list-nya yang mengelilingi. Terus juga body kit di sini pakai TRD ya. Depan, belakang, samping. Kalau TRD itu bagian belakangnya enak Pak, dia agak tinggi. Jadi, aman sih kalau misalnya ada... Ya, jalan yang terlalu tinggi lah. Ya. Gitu, ini termasuk body kitnya enak sih. Terus juga di sini sudah pakai weeper yang frameless ya, guys. Gitu. Sini Pak, omongku Pak. Nah, kita lanjut ke bagian samping. Di sini pakai velg HSR Ring 17. Bannya ini baru, Pak. Velg-nya cuma second. Second. Iya, bannya baru ya. Bannya baru, gitu ya. Terus di bagian samping sini juga terpasang retakable mirror. Di sini juga dibalut dengan cover carbon, guys. Gitu ya. Terus juga emblem VVTi-nya di sini dipakai aksen DOF, Pak. DOF apa carbon? Dof. Kalau ini. Karena biasanya kan kalau emblem kita chrome ya. Biasanya ini cuma kita ganti dengan DOF. Nah, untuk bagian samping juga di sini. Untuk door handle-nya, Pak. Ini sudah pakai yang carbon. Jadi senada ya, sama grill depan, belakang. Terus juga cover spion-nya sama grill, sama door-nya. Ini talang air sudah terpasang dan sirip iyo. Gitu ya. Wih, senada nih, Pak bajunya. Emang dari sana ya? Iya, keinginan. Keinginan. Jadi udah rencana, guys. Selaras dengan baju bapaknya. Kini kita ke bagian belakang ya, Mas. Nah, untuk bagian belakang di sini, untuk spoilernya, modelnya seperti ini. Dia nggak terlalu tinggi seperti gawang. Simple aja. Tapi tetap bagus ya, Pak. Iya. Memang yang dinginkan yang seperti ini. Yang dinginkan seperti ini, ya. Gawang gitu tuh. Terlalu. Emang agak berat sih, Pak, kalau yang gawang juga. Oh, gitu ya. Gitu. Ini kebetulan radia sesuai bapak inginin. Gitu ya. Terus juga di sini sudah ada emblem Vios TRD. Terus juga ini logo Toyotanya sudah di Dove. Gitu ya. Terus belakang karbon. Kamera belakang juga sudah ada. Berarti sudah ada double dinnya, guys. Gitu ya. Dudukan 4 nomor juga sudah terpasang. Sensor parkir. Dan body kit belakang, guys. Gitu. Oke, untuk exterior seperti itu. Kita lanjut ke interiornya, ya. Nah, untuk bagian interior seperti ini. Sudah dibalut dengan wood panel. Cuman wood panelnya di sini warnanya abu-abu. Biasanya wood panel kan kayu, ya. Kayu, ya. Warnanya coklat, ya, Pak. Bapak, kalau boleh tahu, kemarin dapat info dari mana, Pak, untuk? Saya lihat Youtube. Lihat Youtube, guys. Saya memang cari-cari ini sudah sejak lama. Saya pernah ke Jakarta. Cuman saya dilihat di Jakarta juga gak cocok waktu itu. Kurang cocok, ya. Nah, akhirnya saya cari-mencari. Akhirnya di Darmos ini saya ketemunya. Alhamdulillah cocok ya, Pak. Langsung ada kogon, ready juga. Jadi gak lama-lama. Gitu, ya. Oke, kita lanjut ke reviewnya. Di sini sudah pakai jok yang MBTEC. Perpaduan warna kuning. Terus juga ada aksen yang bentuknya agak kotak-kotak gini, ya. Terus juga ada double din. Ini Android, Pak. Yang 10 inch. Nanti untuk pengoperasiannya itu bisa pakai hotspot dari handphone. Nanti sambungin aja sih, Pak. Kayak Android handphone biasa. Oh, gitu ya. Nanti bisa kita ajarin kalau misalnya itu. Terus juga speaker sudah 3-way, Pak, di sini. Sudah keren. Terus juga di sini handle-nya juga sudah di-custom, guys. Untuk apa? Apa? Porcelain-nya ya? Terus juga setir-nya juga custom ya. Cuman ini gak ada tombolnya. Iya. Gitu. Terus juga pedal-nya juga diganti. Ganti yang warna krum untuk bagian bawahnya. Gitu. Terus juga kalau backlight itu sudah terpasang ya, Pak. Dengan sarung di porcelain-nya dan juga di setir-nya. Terus juga di bawah juga ada subwoofer kolong, Pak. Iya, iya. Jadi suaranya makin mantap, Pak. Gitu ya. Oke, untuk bagian depan seperti itu. Kita lihat ke bagian belakang ya. Oke, untuk bagian belakang seperti ini, Pak. Motifnya sama aja dengan bagian depan. Terus juga di sini sabuk pengamanan ada tiga. Untuk dewasa dan satu anak kecil di pakai. Untuk bagian belakang seperti ini juga. Terus power window juga sudah terpasang ya. Power window. Terus juga bagian depan tadi kelewatan. Ada ini, Pak. Ini untuk pengoperasian detectable mirror. Iya. Itu, nanti tinggal di setting aja kanan-kirinya. Iya. Gitu ya. Oke, untuk interior seperti itu. Oke, guys. Jadi untuk reviewnya seperti itu, unit ini. Nanti rencana harinya langsung dibawa ke Ponorogo ya, Pak. Iya. Apa mau jalan-jalan dulu? Oh, enggak. Enggak ya? Langsung pulang Ponorogo. Langsung pulang Ponorogo. Kemarin udah jalan-jalan ya, Pak. Dari hari Jumat. Dari hari Jumat di Surabaya. Untuk lunggu unit ini selesai. Oke, gitu aja. Untuk ini, gimana, Pak? Puas enggak untuk unitnya? Untuk jalan jauh memang belum saya rasakan. Tapi kalau hanya di radius sini, untuk di full sini, saya sudah cukup puas. Iya. Berarti nanti paling pas jalan tol dicek lagi nih untuk kecepatan 80 km ke atas. Iya. Enak enggak unitnya nih? Begitu, iya. Jadi kalau misalnya ada keluhan apa-apa, bisa langsung hubungi Mas Dikul. Iya, Pak. Iya, Pak. Gitu. Oke, gitu aja untuk ini seperti unit ini. Salam Fios Limo, Pak. Salam Fios Limo. Oh, gini ya? Iya. 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 atra masu. Terima kasih.